Pendekar Sadis, Jilip 22 Kurang lebih dua minggu kemudian, pada suatu senja ketika keluarga itu bersama kedua orang tamunya berkumpul makan malam sambil bercakap-cakap, datanglah seorang tamu dari Suzhou yang membawa kabar yang sangat mengejutkan. Tamu itu adalah seorang pegawai Puan Piao Kyok di Suzhou, yaitu perusahaan pengawal atau ekspedisi yang dipimpin oleh Kui Beng Xin. Piao Su, pengawal dari Suzhou itu menceritakan bahwa Kui Beng Xin yang mengawal sendiri sebuah kereta yang penuh berisi barang-barang berharga milik seorang pembesar di Suzhou yang sedang dikirim ke selatan, yaitu Kesin Yang, telah diganggu gerombolan perampok yang mengakibatkan kereta itu dilarikan perampok. Kui Beng Xin terluka cukup parah dan sebagian besar anak buah Piao Kyok itu telah tewas. Mendengar laporan itu, Kyuhai San langsung mengerutkan alisnya. Di mana terjadinya perampokan itu dan apakah sudah diketahui siapa perampoknya? Perampokan itu terjadi dekat kota Xin Yang, yaitu di sebelah utara kota itu, di hutan yang berada di lembah sungai Luwai. Kui Piao Su sendiri turut mengawalnya mengingat bahwa barang-barang itu amat berharga, akan tetapi tetap saja dia beserta semua pembantunya tidak kuat menghadapi gerombolan yang amat kuat itu. Hem, di lembah sungai Luwai? Setahuku di sana biasanya aman, tidak ada perampok, dan andai kata ada juga, seharusnya para perampok itu telah mengenal bendera Puan Piao Kyok, Kyuhai San berkata sambil mengelus jenggotnya. Sebagai seorang Piao Su tentu saja dia mengetahui daerah itu, yang masih termasuk daerah Provinsi Honan dan tidak jarang anak buahnya mengawal barang melalui daerah selatan itu. Itulah yang mengejutkan, Kyuh Piao Su, kata orang itu. Agaknya gerombolan perampok itu merupakan gerombolan baru di daerah itu yang datang dari lain tempat. Menurut para anggota Puan Piao Kyok yang berhasil menyelamatkan diri, gerombolan itu dipimpin oleh dua orang laki-laki setengah tua yang mempunyai kepandayan yang tinggi sekali, dan anak buah mereka pun tidak lebih hanya sepuluh orang saja tetapi rata-rata memiliki ilmu silat yang tangguh. Engkau harus menolong Beng Sin Toako, kata Kuilan juga Kuilin mendesak suaminya untuk menolong. Kuil Beng Sin adalah kakak tiri dua orang wanita kembar ini, satu ayah berlainan ibu. Oleh karena itu, mendengar akan malapetaka yang menimpa diri kakak tiri mereka itu, tentu saja mereka membujuk suami mereka untuk menolongnya. Barang-barang milik pembesar itu berharga sekali, dan inilah yang sangat menyusahkan Kuil Piao Su. Pembesar itu menuntut penggantian, dan agaknya, biar seluruh harta milik Puan Piao Kiok dijual sekalipun, belum tentu akan bisa menggantikan harga barang-barang itu yang nilainya ribuan cil emas. Dalam keadaan terluka parah Kuil Piao Su harus menghadapi semua ini dan dia benar-benar merasa tak berdaya. Kemudian kami teringat akan hubungan keluarga dengan Ciu Piao Su, karena itu kami memberanikan diri untuk menyampaikan berita ini. Cim Haisan mengangguk-angguk. Pulanglah, dan kami akan mempertimbangkan apa yang kiranya akan dapat kami lakukan. Sesudah orang itu pergi, Kuilan dan Kuilin menangis. Mereka merasa kasihan dan juga khawatir sekali mendengar akan kemalangan yang menimpa kakak diri mereka itu. Pada saat itu, Tian Xin berkata, harap Paman dan Bibi suka menenangkan hati. Biarlah saya yang akan berangkat mengejar perampok-perampok keparat itu, membasmi mereka sambil merampas kembali barang-barang yang mereka rampok untuk menolong Puan Piao Kiok. Benar apa yang dikatakan oleh Sinti, Paman, Han Tiong berkata. Biarlah kami berdua pergi mengejar perampok-perampok itu. Aku ikut kata Lian Hong. Aku pun ikut kata Bun Hong. Ciu Haisan tersenyum dan dua orang istrinya memandang kepada dua orang pemuda lembah naga itu dengan kagum. Ah, kalian anak-anak baik. Bagaimana mungkin aku dapat membiarkan kalian yang pergi menghadapi perampok-perampok liha itu? Ayah kalian tentu akan marah apabila sampai terjadi sesuatu dengan kalian dan bagaimana tanggung jawabku? Tidak, Paman, kata Han Tiong, suaranya tegas. Malah sebaliknya, jika ayah mendengar bahwa kami diam saja melihat malah petaka yang menimpa diri Paman Kui Beng Sin yang sudah saya kenal itu, tentu ayah akan sangat marah terhadap kami. Biarkan kami pergi, Paman. Aku tanggung bahwa kami akan dapat merampas kembali barang-barang yang mereka rampok itu, Paman kata Tian Xin tegas. Chiu Haisan menarik napas panjang, hatinya lega. Tentu saja dia percaya sepenuhnya kepada mereka berdua, karena dia yakin bahwa kepandayan mereka, melihat kera mereka memberi petunjuk kepada Lian Hang dan Bun Hong, tentu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kepandayannya sendiri. Baiklah, kalau begitu, biarku persiapkan pasukan Piaus untuk membantu kalian. Tidak perlu, Paman. Biar kami berdua pergi sendiri saja, jawab Han Tiong. Ayah, aku ikut kata pula Lian Hong. Aku juga, biarkan kami ikut bersama Sinko dan Tiongko sambung Bun Hong. Ayah, anak-anak, apa kalian kira dua orang kakakmu itu hendak pergi pelesir kuilan mencela? Kalian ini seperti anak kecil saja. Dua orang kakakmu hendak menempuh bahaya, masa kalian hendak ikut kuilin juga mengomel? Selama ini ayah sudah mengajarkan ilmu silat, dan kini terbuka kesempatan bagi kami untuk menambah pengalaman, kenapa kami tidak boleh ikut Lian Hong membantah. Benar, kita hanya boleh turut dengan rombongan Piausu saja, dan hanya memperoleh kesempatan berhadapan dengan segala pencopet, maling dan perampok kecil saja. Ayah, sekarang Sinko dan Tiongko hendak melakukan urusan besar, menghadapi perampok-perampok liai, maka biarlah kami meluaskan pengalaman dan ikut dengan mereka, kata Bun Hong. Setidaknya kita tak boleh enak-enak saja membiarkan mereka pergi menghadapi bahaya sendiri Lian Hong menambah pula. Ciu Haisan menarik napas panjang. Kalian ini benar-benar seperti anak-anak kecil saja. Menurut pelaporan, perampok-perampok itu sangat liai sehingga para Piao Supo Wan Piao Kiok sampai banyak yang tewas, bahkan saudara Kui Beng Xin sendiri pun sampai terluka parah. Jangan kalian main-main, ini bukan urusan kecil. Melihat wajah Lian Hong yang cemberut dan mendekati tangis karena kecewa mendengar pencegahan ayahnya itu, Tian Xin lalu berkata, Paman, sayalah yang akan melindungi adik Lian Hong dan menjamin keselamatannya, dan akan bertanggung jawab apabila ada apa-apa menimpa dirinya. Ucapannya itu dilakukan dengan penuh kesungguhan hati sehingga suami dan dua orang istrinya itu diam-diam saling lirik. Juga Han Tiong terkejut mendengar pernyataan yang membayangkan keadaan hati adiknya itu, akan tetapi merasa tak enak mendengar betapa adiknya itu hanya berjanji melindungi Lian Hong saja. Maka dia pun cepat berkata dengan suara tenang. Benar, Paman. Dan saya akan melindungi adik Bun Hong. Kami berdua yang menjamin keselamatan mereka. Mendengar ucapan dua orang pemuda dari lembah naga itu, Bun Hong dan Lian Hong menjadi girang sekali. Kami akan berhati-hati, ayah kata Lian Hong. Kami hanya akan menonton Sien Ko dan Tiong Ko menundukan penjahat, dan jika perlu membantu, sambung Bun Hong. Akhirnya, keluarga itu merasa tak enak kalau menolak terus. Dua orang pemuda lembah naga itu siap untuk menghadapi penjahat, bahkan berjanji untuk melindungi kedua orang anak mereka. Bila mereka berkeras tidak mengizinkan, bukankah hal itu membayangkan bahwa mereka takut kalau-kalau terjadi sesuatu menimpa diri anak mereka? Dan sikap seperti itu jelas tidak membayangkan kegagahan seorang pendekar. Baiklah, baiklah, akhirnya Ciu Haisan berkata hingga dua orang anaknya itu girang sekali. Mereka lalu berkemas karena dua orang pemuda lembah naga itu akan berangkat besok pagi-pagi sekali. Kebetulan sekali, Bun Hong pernah ikut rombongan Piao Su melakukan perjalanan ke selatan, maka dia tahu di mana adanya lembah sungai luai itu dan dapat bertindak sebagai penunjuk jalan. Dua belas orang itu duduk melingkari api unggun yang besar. Malam itu amat dingin, dan mereka lebih senang duduk di luar mengelilingi api unggun besar daripada tidur di dalam pondok-pondok di mana mereka tidak dapat membuat api unggun besar. Biarpun mereka itu tidak dapat tidur karena hawa dingin, namun mereka bergembira, minum-minum arak sampai sepuas mereka dan makan daging panggang dan roti yang halus. Hahaha, sungguh sayang, di malam sedingin ini kita terpaksa harus tinggal sendirian di tempat dingin ini. Alangkah senangnya kalau kita bisa berada di kota ditemani oleh wanita cantik. Macam-macam ucapan keluar dari mulut mereka, diseling suara taweringan. Akan tetapi ucapan mereka juga bernada kecewa karena mereka agaknya terpaksa bersembunyi di tempat sunyi dalam hutan di tepi sungai itu. Dua orang yang berusia kurang lebih 40 tahun, yang bersikap penuhi bawa dan jelas merupakan pimpinan mereka, sedang menggerogoti paha kijang yang mereka panggang tadi. Hem, mengapa kalian ini cerwet seperti nenek-nenek bawal saja tegur seorang di antara dua orang pemimpin itu, yang tubuhnya tinggi besar seperti raksasa dan mukanya hitam? Taijin, pembesar, hanya menyuruh kita bersembunyi selama tiga hari tiga malam, dan kalian masih terus mengomel. Tinggal semalam ini dan besok kita boleh pergi sesuka hati. Dengan hadiah uang yang memenuhi kantong, maka kalian akan dapat hidup seperti raja di kota, setiap malam ditemani wanita cantik dan membeli apa saja yang kalian inginkan. Untuk semua itu, kita hanya diharuskan menyembunyikan diri tiga hari, apa susahnya kata orang kedua, yaitu pemimpin yang mukanya penuh berwok, akan tetapi tubuhnya kecil kurus, sungguh tidak sepadan dengan mukanya yang menyeramkan. Maaf, kami tidak mengomel, hanya kedinginan, kata salah seorang anak buah. Hahaha, sungguh lucu bila diingat tingkah piausu gendut itu. Kenapa to aku, kakak tertua, tidak membunuhnya saja seperti para piausu lainnya? Si tinggi besar itu minum araknya, lalu mengusap bibir dengan lengan baju dan berkata, enak saja kau bicara. Si gendut itu memiliki ilmu golok-golipai yang lumayan dan kita dikeroyok jumlah yang lebih besar. Sudah untung kita berhasil melarikan kereta dan tidak seorang pun di antara kita yang terluka parah. Kalau tidak dikeroyok banyak, si gendut itu tentu telah mampus di tanganku kata pula pemimpin kedua yang bertubuh kecil dan mukanya berwok. Akan tetapi, mengapa Taijin menyuruh kita bersembunyi? Takut apa sih seorang anak buah bertanya? Orang bodoh macam engkau ini tahu apa? Barang-barang itu harus diselamatkan dahulu sampai ke sini yang tanpa ada orang lain yang tahu. Jika sudah selamat, barulah keadaan betul-betul beres dan berhasil, dan kita boleh pergi meninggalkan tempat persembunyian ini. Tapi sebelum lewat tengah malam, kita masih bertugas sebagai perampok-perampok lembah sungai luai, Hahaha si muka hitam tinggi besar yang merupakan pimpinan pertama itu tertawa dengan gembira sekali. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali dengan penuh kegembiraan 12 orang itu meninggalkan hutan. Akan tetapi ketika tiba di tepi hutan, tiba-tiba saja mereka berhenti karena mereka melihat 4 orang muda, yaitu 3 orang pemuda dan seorang darah, berjalan memasuki hutan itu. Ah, darah itu cantik sekali, seperti bida dari kata si muka hitam raksasa. Patut kalau malam nanti menemani aku, hahaha. Toh aku, ingat, mulai hari ini kita sudah bukan perampok-perampok lagi kata pemimpin kedua memperingatkan kawannya. Sute, kau bodoh. Justru sebelum kita meninggalkan hutan, berarti kita masih perampok dan munculnya mereka itu sungguh kebetulan sekali. Mari kita serang dan lukai mereka, rampok pakaian serta bekal mereka, dan mengenai gadis itu, hahaha, jangan khawatir, aku yang akan membawanya. Dengan demikian, 3 orang muda itu akan mengabarkan bahwa kita memang perampok-perampok lembah sungai luai. Haha, dan mereka boleh mencari-cari sampai mati perampok-perampok itu yang tentu saja akan lenyap. Semua orang setuju, kemudian tertawa-tawa dan mengikuti si tinggi besar itu keluar dari hutan, dengan langkah lebar menyambut 4 orang muda yang datang dari luar hutan itu. Keempat orang muda ini bukan lain adalah Hong Tiong, Tian Xin, Bun Hong dan Lian Hong. Melihat belasan orang yang menyeringai dan bersikap kasar itu keluar dari dalam hutan, Hong Tiong lalu memberi isyarat kepada saudara-saudaranya. Mereka segera berhenti dan menanti dengan sikap tenang. Matahari pagi telah menerobos masuk melalui celah-celah daun pohon dan walaupun cuaca belum terlalu terang, akan tetapi mereka sudah dapat melihat dengan jelas 12 orang pria yang keluar dari dalam hutan itu. Yang berjalan paling depan adalah seorang pria tinggi besar bagai raksasa yang bermuka hitam bersama seorang laki-laki kecil kurus yang tingginya hanya sampai dipunda orang pertama, akan tetapi muka pria kedua ini penuh beruah hingga kelihatan menyeramkan sekali. Akan tetapi yang mengherankan hati Hong Tiong dan Tian Xin adalah kenyataan yang kelihatan oleh pandang mati mereka yang tajam bahwa mereka itu bersikap kasar yang dibuat-buat agar mendatangkan kesan bahwa mereka itu orang-orang kasar. Agaknya merekalah orang-orangnya, kata Tian Xin lirih. Mungkin, akan tetapi kita harus hati-hati dan jangan salah turun tangan terhadap orang lain, kata Han Tiong. Kini 12 orang itu telah tiba di hadapan mereka dan si tinggi besar yang sejak tadi terus menatap dengan pandang mata penuh kekurang ajaran pada Lian Hong, sekarang berdiri sambil bertolak pinggang, memandang mereka berempat itu dan kembali pandang matanya berhenti pada wajah Lian Hong, kemudian tertawa bergelak. Hahaha, empat orang muda sungguh bernyali besar berani lewat di wilayah kekuasaan kami. Hayo cepat keluarkan pajak jalan apabila kalian ingin selamat si tinggi besar ini, sungguh pun lagaknya agak dibuat-buat, mencoba untuk menirukan lagak seorang kepala rambok tulen. Namun, sebagai putra seorang kepala piausu yang sudah sering juga ikut mengawal barang-barang bersama para piausu dan telah mengenal perampok-perampok dan lagak serta kebiasaan mereka, Cilu Bun Hang memandang dengan ragu-ragu kepada belasan orang itu. Sikap orang-orang ini bukan seperti sikap perampok-perampok yang berkelaran di hutan-hutan dan biasa dengan kehidupan yang keras dan sukar. Kulit mereka tidak kasar, rambut dan pakaian mereka terawat, hanya sikap mereka saja yang kasar dan seperti lagak para perampok, akan tetapi semua sikap ini dapat ditiru atau dibuat-buat. Mereka bukan perampok, bisiknya kepada Tian Xin yang berdiri di dekatnya. Sementara itu, Han Tiong yang mewakili rombongannya telah menghadapi si tinggi besar itu, sikapnya tenang dan dia memandang penuh selidik, meragu apakah betul gerombolan di depannya ini yang telah merampok barang-barang kawalan kui Beng Xin. Saudara-saudara yang gagah, kami tidak tahu apa yang kalian maksudkan. Kami adalah empat orang muda yang sedang melancong, tidak memiliki apa-apa yang berharga. Harap kalian suka membiarkan kami lewat. Mendengar ucapan Han Tiong itu si tinggi besar tertawa bergelak, lalu diikuti oleh teman-temannya karena ucapan pemuda yang kelihatan lemah itu mereka anggap sebagai tanda ketakutan, sungguh pun pada sikap keempat orang muda itu sama sekali tidak nampak tanda-tanda takut. Hahaha, kami pun tahu bahwa kalian hanyalah empat orang muda yang sederhana dan agaknya tak memiliki apa-apa. Akan tetapi kami melihat bahwa kalian membawa sesuatu yang amat berharga, yang tak dapat disamakan dengan barang berharga apapun dan tak dapat terbeli dengan uang. Nah, kami menginginkan kalian meninggalkannya pada kami. Han Tiong mengerutkan alisnya. Benda berharga? Apa yang kalian maksudkan? Kami tidak membawa apapun kecuali sedikit tuhang untuk bekal membeli makan. Akan tetapi dua belas orang itu tertawa-tawa, kemudian si tinggi besar menudingkan jari telunjuknya ke arah Lian Hang sambil berkata, apakah yang lebih berharga dibandingkan nona manis ini? Kami tak butuh uang, kami sendiri telah mempunyai cukup banyak, akan tetap nona manis ini amat menarik hatiku, kalian harus meninggalkannya untukku. Keparat bermulut busuk tiba-tiba Tian Xin sudah meloncat ke depan dan berdiri dekat sekali di depan si tinggi besar itu. Sepasang mata pemuda ini mengeluarkan cahaya mencorong dan melihat ini, si tinggi besar itu terkejut juga. Akan tetapi karena dia memandang rendah kepada empat orang muda itu, maka dia pun tidak menjadi gentar, sebaliknya mencertawakan sikap Tian Xin. Engkau ini bocah kemarin sore hendak berlagak? Pilih saja, kalian tiga pemuda ini dapat melanjutkan perjalanan dengan selamat akan tetapi meninggalkan gadis ini padaku, atau kami harus membunuh kalian bertiga dulu dan baru merampas gadis ini dengan paksa. Iblis yang layak mampus. Tian Xin sudah hendak menerjang dan menyerang dengan serangan maut sebab hatinya sudah dibakar oleh kemarahan hebat. Mendengar betapa orang kasar itu menghinalian Hong, akan tetapi lengan kirinya sudah dipegang dengan halus oleh Hong Tiong. Tian Xin menoleh dan begitu melihat sinar macu kakaknya, maka kemarahannya pun lenyap dan dia menarik napas panjang lalu melangkah mundur. Sobat, kata Hong Tiong dengan tenang, terus terang saja, kami berempat ini melancong sambil ingin mencari gerombolan yang beberapa hari yang lalu sudah merampas barang-barang yang dikawal oleh Puan Piao Kiok dari Suchong. Melihat tempat perampokan yang terjadi di hutan ini, apakah sobat sekalian yang telah melakukan perampokan itu? Si tinggi besar mengangkat alisnya, memandang dengan matel, terbelalak lantes bertukar pandang dengan para anak buahnya. Akan tetapi, oleh karena dia memang memandang rendah kepada empat orang itu, dia malah memberi syarat dengan tangannya sehingga belasan orang itu segera mengetung empat orang muda ini dari berbagai penjuru Karena pertanyaan Hong Tiong tadi sudah membuktikan bahwa empat orang muda itu merupakan musuh-musuh yang datang berhubungan dengan perampokan itu. Hahaha, kiranya kalian datang untuk barang-barang itu. Wah, kalau begitu kalian tidak boleh pergi lagi dari sini dan harus menjadi tawanan kami kata si tinggi besar. Sobat, kalian telah melakukan suatu kekeliruan yang besar. Bukankah Kui Piao Su yang memimpin Puan Piao Kiok selalu bersikap baik pada orang-orang Kang Ou? Kenapa kalian sudah mengganggunya dan dengan demikian merusak hubungan baik antara para Piao Su dan orang-orang di kalangan Liuok Ling? Harap kalian suka menyerahkan kembali barang-barang itu kepada kami, maka kami tentu akan membalas budi itu dan Puan Piao Kiok akan kami anjurkan untuk mengirim sumbangan kepada kalian. Han Tiong bersikap tenang dan sabar. Hal ini sangat menjengkelkan hati Tian Xin yang menganggap tak semestinya kakaknya bersikap begini mengalah dan lunaknya terhadap orang-orang jahat semacam perampok-perampok ini yang bukan hanya sudah merampas barang-barang kawalan Puan Piao Kiok, akan tetapi bahkan juga telah menghina Lian Hong. Akan tetapi diam-diam Bun Hong dan Lian Hong merasa kagumatan sikap Han Tiong itu. Sebagai putra-putri ketua Piao Kiok, tentu saja mereka tahu betapa pentingnya sikap Han Tiong itu. Betapapun juga, akan jauh lebih baik bagi para Piao Su untuk mengikat semacam hubungan yang baik dengan orang-orang di kalangan Liu Kling, Perampok dan Bajak, dan Kang O, karena apabila sampai terjadi ikatan permusuhan, tentu pekerjaan mereka tidak akan pernah aman lagi. Tentu saja kalau sudah tidak dapat ditempuh jalan damai, barulah mengandalkan kepandayan untuk menundukkan para penjahat itu. Hahaha, kami telah mengambil barang-barang itu dengan tenaga dan kepandayan. Apa kalian empat orang muda ini datang hendak mengambilnya begitu mudah, hanya dengan kata-kata manis belaka? Kami telah mengambil dengan kepandayan dan siapapun jangan harap dapat mengambil dari kami tanpa lebih dahulu mengalahkan kami kata si tinggi besar dengan sikap congka. Aku akan merampasnya dengan kepandayan ku tiba-tiba Tian Xin berseru lagi dengan suara penuh tantangan. Tentu saja kalau kau berani melawanku, manusia busuk. Mendengar tantangan ini, tentu saja kepala perampok itu menjadi marah bukan main. Dia menganggap Tian Xin amat lancang, tidak seperti pemuda pertama yang bersikap halus dan sopan kepadanya. Keparat, engkau bocah kemarin sore benar-benar bermulut besar. Tentu saja aku berani melawanmu, dan bagaimana jika dalam beberapa jurus engkau kalah tanyanya dengan nada mengejek. Tian Xin tersenyum untuk menekan kemarahannya. Sekarang dia sudah tenang lagi dan dia merasa alangkah bodohnya dapat dipancing kemarahannya tadi. Akan tetapi dia pun maklum bahwa kemarahannya itu terutama sekali adalah karena mendengar betapa lianhang dihina oleh orang itu. Kalau aku kalah, aku menyerahkan nyawaku kepadamu. Hahaha, tidak begitu mudah. Aku bukannya orang yang suka membunuh orang muda. Kalau kau kalah, engkau akan menjadi tawananku, juga dua orang muda lainnya itu. Ada pun gadis ini, hem, biarlah dia menjadi tamuku yang baik. Hahaha. Majulah dan jangan banyak bicara Tian Xin membentak karena dia sudah marah lagi mendengar betapa kepala rampok itu kembali telah menghina lianhang. Sambil ketawa kepala perampok itu sudah menggulung lengan bajunya, memperlihatkan dua buah lengan yang besar dan berotot. Tanda bahwa dua batang lengan itu kuat sekali. Akan tetapi sebelum mereka bergerak, lianhang sudah berkata dengan suara nyaring. Xin ko, karena dia telah menghinaku, biarkan aku menghadapinya. Tian Xin juga maklum bahwa gadis itu telah memiliki kepandayan yang lumayan karena ayahnya yang melatihnya sendiri adalah seorang tokoh siau limpai yang lihai. Lagi pula dia tidak ingin mengecewakan hati lianhang, karena itu dia pun melangkah mundur dan membiarkan gadis itu maju untuk menghadapi kepala perampok itu. Han Tiong mengerutkan alisnya, merasa khawatir, akan tetapi dia pun merasa tidak enak kalau melarang, karena melarang akan bisa menimbulkan salah faham dan bisa disangka memandang rendah dan tidak percaya kepada gadis itu. Maka dia pun hanya berkata, Hati-hatilah hang moi. Sementara itu, kepala perampok tinggi besar itu girang bukan main melihat majunya gadis yang sejak tadi sudah membuat dia tergila-gila itu. Bagus, engkau hendak menyerahkan diri ke dalam pelukanku sekarang juga? Mari, mari, nona manis, hahaha. Dengan marah lianhang sudah menerjang maju sambil mengirim pukulan ke arah leher orang tinggi besar itu. Pukulan darah ini cukup mantap dan keras sehingga si tinggi besar yang memiliki kepandaian tinggi itu maklum akan bahayanya pukulan lawan dan biarpun sikapnya memandang ringan, akan tetapi ternyata gerakannya sangat cepat, dan sambil mengelak, kakinya telah menyambar dan menendang ke arah lutut lianhang. Sungguh gerakan yang sangat bagus, cepat dan berbahaya sehingga mengejutkan hati bunhang yang mengkhawatirkan keselamatan adiknya. Akan tetapi dengan cekatan lianhang dapat meloncat dan menyelamatkan lututnya, kemudian membalas dengan pukulan berbahaya ke arah lambung dari samping. Akan tetapi dengan mudahnya kepala rampok itu menangkis dan menggerakkan tangan sehingga mengubah tangkisan menjadi cengkeraman untuk menangkap lengan gadis itu. Akan tetapi, dengan memutar pergelangan tangannya, gadis itu mampu menghindarkan lengannya untuk ditangkap. Perkelahian itu terjadi semakin seru dan lianhang yang maklum akan kepandaian kepala perampok yang telah mengalahkan dan melukai kui bengsin dan anak buahnya ini, lalu mengerahkan seluruh tenaganya dan mengeluarkan seluruh kepandaian silat yang pernah dipelajarinya dari ayahnya. Akan tetapi, 30 jurus kemudian, nampaklah bahwa lianhang bukan lawan kepala perampok itu. Jelas bahwa dia kalah tenaga dan meskipun dalam hal kecepatan darah ini tidak kalah, akan tetapi kekalahan tenaga itu membuat dia repot sekali. Setiap kali lengan mereka beradu, tubuh darah itu terhuyung dan kedua lengannya terasa nyeri dan dibalik bajunya, kulit lengannya telah menjadi matang biru semua. Melihat adiknya terdesak hebat seperti itu, Bun Hang tak dapat tinggal diam lagi maka dia pun meloncat dan langsung menyerang kepala rampok itu. Melihat ini, si kepala rampok tertawa dan berseru kepada kawan-kawannya. Hayo tangkap mereka semua, hahaha. Akan tetapi, sungguh dia terkejut bukan main ketika melihat betapa empat orang teman-temannya yang maju hendak menerjang Tian Xin dan Hong Tiong, tiba-tiba saja sudah terjengkang ke belakang begitu dua orang muda itu menggerakkan tubuh mereka. Hang moi, tinggalkan babi hutan ini, biar aku yang menghajarnya, kata Tian Xin yang telah meloncat ke depan dan menghadapi si kepala perampok. Bun Hang T, kau hadapi saja anak buahnya, babi ini bagianku katanya pula kepada Bun Hang. Karena melihat betapa kepala rampok itu memang lihai sekali, Bun Hang dan Lian Hang segera meloncat mundur dan mereka siap untuk menghadapi para anak buah perampok yang sudah mengepung mereka. Kepala perampok itu kini mulai maklum bahwa empat orang muda yang datang ini adalah orang-orang muda yang amat lihai dan agaknya memang mereka berempat ini merupakan jagoan-jagoan yang didatangkan oleh pihak Puan Piau Kiyok untuk merampas kembali barang-barang kawalan itu. Maka dia pun lalu mencabut sebatang golok besar dari punggungnya dan perbuatannya ini ditiru oleh semua anak buahnya yang kini masing-masing sudah memegang sebatang golok yang tajam. Kepala perampok itu tidak mau main-main lagi sekarang, maklum akan keadaan lawan yang tangguh, maka dia pun berteriak. Bunuh tikus-tikus muda ini, tapi sedapat mungkin tangkap yang wanita. Akan tetapi dia tidak dapat melanjutkan kata-katanya karena Tian Xin yang sudah marah itu kini telah menerjangnya dengan dasyat sekali. Si tinggi besar itu cepat menyambut serangan lawan yang bertangan kosong dengan goloknya, menyambut dengan bacokan golok ke arah kepala Tian Xin sambil berteriak menyeramkan. Plak! Des! Si tinggi besar berseru kaget karena tangkisan Tian Xin yang disertai tamparan itu telah membuat dia terhuyung dan hampir saja goloknya terlepas dari pegangannya. Hampir dia tidak dapat percaya akan hal ini. Mana mungkin pemuda itu menangkis golok besarnya dengan tangan kosong saja malah berbalik menamparnya dengan demikian dasyatnya sehingga sekali gebrakan saja hampir membuatnya roboh? Sementara itu, belasan orang itu sudah mengepung dan menyerang, akan tetapi mereka segera berhadapan dengan Hong Tiong yang begitu menggerakan kaki tangannya sudah menahan mereka, merobohkan mereka dan golok-golok mereka terpelanting ke sana-sini. Rata-rata belasan orang itu mempunyai ilmu kepandayan yang cukup tangguh, akan tetapi menghadapi Hong Tiong tentu saja mereka ini merupakan lawan yang terlalu lunak. Hanya kedua orang kakak beradik Chiu itu yang merupakan lawan seimbang dan mereka sudah melawan dua orang perampok yang berusaha untuk merobohkan mereka, namun dua orang muda ini sudah mengeluarkan sebatang pedang dan melawan dengan pedang mereka secara gigih. Perkelahian antara kepala perampok dan Tian Xin tidak berlangsung terlalu lama. Kalau saja dia tidak sungkan kepada kakaknya yang tadi telah meneriakinya supaya dia jangan membunuh orang, tentu dalam satu gebrakan saja Tian Xin akan sanggup merobohkan lawan dan menewaskannya. Dia membiarkan kepala perampok itu menghujaninya dengan serangan golok bertubi-tubi. Sesudah lewat beberapa jurus, barulah dia membiarkan golok itu lewat dekat kepalanya dan dia hanya sedikit miringkan tubuhnya kemudian sekali tangan kirinya menyambar, dia sudah berhasil menangkap siku tangan kanan lawan yang memegang golok. Tangkapannya itu seperti sepasang jepitan baja yang kuat bukan main sehingga si kepala perampok berteriak kesakitan karena tiba-tiba saja lengannya terasa lemas dan lumpuh dan sambungan tulang sikunya seperti remuk. Namun dia masih menggerakkan tangan kiri untuk mencengkeram ke arah kepala Tian Xin. Pemuda ini membiarkan tangan lawan menyambar sampai dekat, baru tangan kanannya menyambut hingga dua tangan itu saling cengkeram. Terdengar suara berkerotokan dan akibatnya, begitu dicengkeram jari-jari tangan kanan Tian Xin, tulang-tulang jari tangan kiri kepala perampok itu menjadi patah-patah. Rasanya relaksana ujung pedang karatan menusuk jantung, membuat kepala perampok itu menjerit-jerit seperti babi disembelih. Krek! Krek! Terdengarlah suara dan ketika Tian Xin mendorong, tubuh kepala perampok itu terguling kemudian dia bergulingan sambil berkelojotan karena rasa nyari yang amat sangat terasa oleh kedua tangannya. Jari-jari tangan kirinya sudah remuk-remuk dan sambungan tulang siku kanannya terlepas. Goloknya terlempar entah kemana. Sementara itu, biarpun dengan care lebih lunak, Han Tiong juga telah merobohkan enam orang perampok yang tidak mungkin dapat melawan lagi karena mereka itu roboh dengan kaki atau tangan yang patah tulangnya. Masih ada empat orang yang mengeroyoknya dan dua orang lagi masih bertanding melawan Bun Hang dan Lian Hong, akan tetapi keadaan dua orang ini pun sudah terdesak hebat. Tian Xin yang baru saja merobohkan si kepala rampok, kini cepat bergerak membantu dan dengan dua kali tendangan saja dia sudah merobohkan dua orang lawan Bun Hang dan Lian Hong, sedangkan bersama Han Tiong Nia kembali merobohkan empat orang sisa perampok. Kini, dua belas orang perampok itu sudah rebah semua dan tak dapat bangkit kembali. Peristiwa ini terlalu cepat dan mengejutkan sehingga di samping rasa nyari yang mereka derita, juga mereka itu masih belum pulih dari rasa terkejut dan heran sehingga mereka memandang kepada empat orang muda itu dengan metel, terbelalak, juga dengan sikap takut-takut. Tahulah mereka bahwa mereka berhadapan dengan empat orang pendekar muda, dan terutama dua orang pendekar yang sakti. Hem, tadi sudah kami katakan bahwa perbuatan kalian merampok barang kawalan Puan Piao Kiok merupakan perbuatan bodoh. Nah, sekarang di mana adanya barang-barang itu Han Tiong berkata kepada kepala perampok yang masih terus merintih-rintih kesakitan itu. Akan tetapi kepala perampok itu hanya mendelik saja dan tidak menjawab. Agaknya dia sudah dekat dan hendak menebus kekalahan itu dengan aksi tutup mulut dan tidak mau menyerahkan kembali barang-barang rampasan itu. Biarku paksa dia, Tiong Kho Tian Sin melangkah maju menghampiri kepala perampok itu, akan tetapi kembali Han Tiong menjegahnya. Sintai, orang dekat seperti dia percuma juga dipaksa bicara. Bukankan dia sudah cukup tersiksa dan tetap saja dia tidak mau bicara? Tian Sin maklum juga dengan hal ini. Kalau tadi dia memilih si kepala perampok untuk disiksanya adalah karena hatinya masih panas mengingat betapa kepala rampok itu tadi menghinalian Han dengan kata-kata kotor. Maka dia pun lalu menghampiri para anak buah perampok dan memilih di antara mereka seorang perampok yang mukanya pucat ketakutan, tubuhnya sudah menggigil ketika Tian Sin menghampirinya. Perampok ini tadi roboh oleh tendangan kaki Tian Sin yang membuat tulang kering kakinya patah sehingga membuat dia tidak mampu bangkit berdiri lagi. Nah, katakan di mana barang-barang rampokan itu apabila kau tidak ingin kakinmu yang sebelah lagi juga kupatahkan tulangnya Tian Sin berkata dengan suara dingin dan sinar matanya mencorong menyeramkan. Tapi, tapi, orang itu berkata dengan ketakutan dan menoleh kepada kepala rampok yang mendelik kepadanya itu. Tahulah Tian Sin bahwa anak buah perampok itu takut kepada kepalanya, maka dia pun tersenyum mengejek dan berkata, Dengar baik-baik, perlu apa kau takuti dia yang sudah tidak berdaya itu? Dia tidak dapat mengganggumu lagi, akan tetapi aku dapat. Dan ingat apa yang akan ku lakukan padamu. Tidak hanya mematahkan dua batang tulang kakimu, juga kedua tulang mengeingmu, kemudian ku patahkan kedua tulang pundakmu, ku buntungi dua telingamu dan hidungmu. Lihat, sesudah itu apakah engkau masih dapat disiksa yang lebih hebat lagi, dan Tian Sin merabak kaki kanan orang itu yang belum patah tulangnya, mengerahkan singkangnya sehingga telapak tangannya terasa dingin menembus celana kaki kanan itu. Orang itu menarik kakinya seperti disengat binatang berbisa dan mukanya menjadi lebih pucat lagi. Tidak, jangan. Katakan di mana barang-barang itu. Jangan kira kalau tidak diberitahu kami tidak dapat mencari dan menemukannya. Di dalam, goa, di dalam hutan ini. Di mana letaknya itu bentak Tian Sin. Sinko, aku tahu di mana letak goa di dalam hutan ini. Mari kata Bun Hong. Tian Sin mengangguk dan memandang kepada Han Tiong. Pergilah, Sinti. Kau dan Bun Hong pergi mencari barang-barang itu, adapun aku akan menjaga dan mengurus mereka ini. Aku akan membantumu, Tiongko, kata Lian Hong. Tian Sin memandang kecewa karena dia ingin agar gadis itu tidak pernah berpisah lagi dari sampingnya. Akan tetapi tentu saja dia tidak berani membantah dan dia pun segera mengajak Bun Hong mencari goa itu. Mereka memasuki hutan, dan tidak lama kemudian tibalah mereka di depan sebuah goa di mana terdapat dua orang penjaga. Dua orang perampok yang melihat munculnya dua orang pemuda itu menjadi terkejut dan segera mereka mencabut golok. Akan tetapi, hanya dengan dua kali gerakan saja, Tian Sin telah membuat mereka roboh dan pingsan. Melihat ini, Bun Hong kagum bukan main dan diam-diam dia merasa ngeri juga menyaksikan sepak terjang Tian Sin. Maka taulah dia bahwa pemuda ini sungguh memiliki ilmu kepandayan yang sangat tinggi. Akan tetapi dia pun tahu bahwa pemuda ini juga seorang yang memiliki hati yang ganas terhadap penjahat, tanpa mengenal ampun, sungguh wataknya menjadi kebalikan dari watak Han Tiong yang selalu tenang, sabar dan penuh kebijaksanaan itu. Sesudah mereka memasuki goa, benar saja, di dalam goa yang besar itu terdapat dua gerobak barang-barang itu, dan mereka berdua bahkan dapat menemukan beberapa ekor kuda tak jauh dari goa. Tian Sin dan Bun Hong lalu bekerja cepat. Mereka menangkap beberapa ekor kuda itu, lantas memasang mereka di depan kereta dan melemparkan tubuh dua orang perampok yang pingsan itu ke atas kereta, kemudian membawa dua buah kereta itu ke tempat di mana terjadi pertempuran tadi. Ketika mereka tiba di situ, mereka melihat betapa Han Tiong dibantu oleh Lian Hang sibuk merawat para perampok itu. Dengan ilmunya yang tinggi, Han Tiong sedang mengobati mereka dengan totokan-totokan dan bahkan menyambung tulang-tulang yang patah, dan membalut kaki serta tangan yang patah tulangnya. Melihat ini, Tian Sin meloncat turun dari kereta dan menghampiri kakaknya dengan alis berkerut. Tiong ke, kenapa kau lakukan itu? Bahkan minta kepada Hang Moi untuk membantumu. Sungguh tak layak manusia-manusia binatang ini ditolong, apalagi oleh tangan Hang Moi, sepatutnya mereka ini dibasmi dan dibunuh saja. Han Tiong tersenyum dan bangkit berdiri. Sinti, jangan begitu. Betapapun juga, mereka adalah manusia-manusia sedangkan yang jahat hanyalah perbuatan mereka yang mereka lakukan karena kegelapan batin mereka. Mereka pun dapat menderita seperti kita, mana mungkin aku dapat membiarkan saja mereka merintih dan mengeluh. Tian Sin makin tidak puas dengan jawaban itu. Habis, mereka ini mau diapakan? Kalau kita yang kalah tadi, kiranya mereka tidak akan mau peduli kepada kita, bahkan mungkin mereka akan membunuh kita, dan Hang Moi, ah, mereka akan melakukan hal-hal yang lebih jahat lagi. Han Tiong menarik napas panjang. Mungkin saja mereka lakukan hal itu, akan tetapi kita bukan mereka dan kita tidak akan melakukan hal-hal seperti yang mereka lakukan. Inilah yang membedakan antara orang-orang sadar dan orang tidak sadar, Sinti, antara orang yang dikuasai nafsu kejahatan dan orang yang tidak membiarkan diri diseret nafsu. Lalu mereka ini mau diapakan desak Tian Xin. Kita bawa ke kota, kita serahkan kepada yang berwajib. Bukankah memang demikian semestinya? Biarlah yang berwajib yang akan menghukum mereka, bukan kita yang akan menghukum mereka. Perdebatan antara dua orang muda itu diperhatikan oleh semua perampok, dan terutama sekali amat diperhatikan oleh Lian Hong. Juga Bun Hong dapat melihat perbedaan besar di antara dua orang muda yang memiliki kepandayan hebat itu. Semua perampok kemudian digiring ke kota Suchong, yang hanya luka dan patah tulang tangannya, diharuskan berjalan kaki, akan tetapi yang tidak dapat berjalan karena tulang kakinya patah, dinaikan ke atas gerobak yang ditarik oleh kuda-kuda itu dan empat orang muda itu mengawalnya dari depan dan belakang. Pada sepanjang perjalanan, para penghuni dusun menyambut rombongan yang aneh ini sehingga dalam waktu sebentar saja tersiarlah berita bahwa empat orang muda itu sudah menangkap segerombolan perampok dan merampas kembali barang-barang yang sudah dirampok. Di kota Suchong, mereka menyerahkan para penjahat kepada pembesar setempat dan mereka disambut dengan penuh kehormatan dan kegembiraan oleh Kui Beng Sin yang mengerahkan semua anak buah pohwan Tiawakiok. Keempat orang muda itu, terutama Hong Tiong dan Tian Xin, disambut dengan sorak-sorai, dengan puji-pujian. Kui Beng Sin seperti melupakan luka-luka di tubuhnya saking gembiranya melihat barang kawalan itu dapat dirampas kembali. Apalagi saat dia melihat dan mendapat keterangan bahwa yang menolongnya adalah putra Chia Xin Leong dan Cheng Hong Hou, maka rasa gembiranya membuat dia menitikan air matanya dan dia merangkul Han Tiong dengan girang sekali. Ah, kiranya putra Xin Leong juga lah yang menyelamatkan aku dan keluargaku katanya dengan bangga sekali. Chiu Haisan yang mendengar akan hasil dua orang pemuda bersama dua orang putra-puterinya itu segera menyusul ke kota Suchou bersama istri-istrinya hingga pertemuan di antara mereka di rumah Kui Beng Sin benar-benar merupakan pertemuan yang sangat mengembirakan. Malam itu juga, Kui Beng Sin mengadakan testa keluarga untuk menyambut usaha yang sangat berhasil dari empat orang muda itu. Dan dalam kesempatan ini, Kui Beng Sin juga mengundang Foa Taijin, yaitu pembesar di Suchou yang menjadi pemilik barang-barang berharga yang sudah dirampok namun berhasil dirampas kembali itu. Undangan terhadap Foa Taijin ini juga dimaksudkan untuk memberi selamat kepada pembesar itu yang dapat memperoleh barang-barangnya kembali dan sekalian untuk menyerahkan kembali barang-barangnya karena belum sampai terkirim ke Xin Yang. Ruangan lebar yang biasanya dipakai untuk tempat berlatih silat itu, di bagian belakang rumah Kui Beng Sin, sudah dihias dengan meriah dan tempat itu nampak bersih dan rapi. Beberapa meja sudah ditempatkan di ruangan itu, mengelilingi sebuah meja besar yang merupakan meja pusat, di mana Kui Beng Sin akan menjamu tamu-tamunya yang terdiri dari keluarga Chiu dari Lok Yang, lalu dua orang pemuda pendekar yang telah berjasa itu, kemudian Foa Taijin yang kedatangannya masih sedang ditunggu. Para anak buah poan Piau Kiok juga ikut berpesta, dan mereka itu duduk melingkari meja-meja yang lainnya dengan sikap gembira, akan tetapi juga hormat karena di tengah-tengah ruangan itu terdapat keluarga majikan atau ketua mereka yang sedang menjamu tamu-tamu agung itu.